Buat bikin render warna kayak gini gue pakai medianya alcohol marker penasaran kayak gimana gampang kok kita cep aja dulu disini buat rendering gue pakai promarker dari bencernya disini gua coba siapin ada skin tone set marker set yang 12 jadi dalamnya tuh ada warna-warna dasar dan yang paling penting buat gua sih grayscale yang terdiri dari cool gray dan warm gray kalau untuk kertasnya sebagainya sih pakai marker pepon atau marker pet karena emang ada lapisan yang bikin kertasnya enggak blobor terutama di bagian belakangnya tuh dan warna yang dah silin juga pasti beda kalau pakai alcohol marker dibandingkan kertas yang lainnya sekarang kita coba pakai warm gray ini beda sama marker biasa karena ini adalah marker alcohol base jadi kalau mau dibikin blending atau gradasi ini tuh bisa lebih solid dan lebih enak semakin kita tambahin garisnya semakin tebal warnanya jadi kita kalau bikin gradasi warna ini dengan satu marker aja udah bisa kelihatan kan ya Nah ada juga blender marker ini juga cukup penting jadi bisa bikin gradasinya lebih smooth lagi atau blender ini bisa ngangkat warna yang sudah ada nanti kita coba kita coba sekarang pakai marker yang berwarna ya kita coba lagi di atas kertas marker tunggu kering beberapa detik impal lagi dengan warna yang sama semakin lama semakin gelap nah jadi kita bisa bikin gradasinya nah ini bedanya alkohol base marker sekarang kita mulai lagi dengan skin tone set kita pakai teknik gradasi yang coba kita tadi ya dikombin dengan tone yang lain buat bikin volume atau polium kalian bisa lihat rambutnya gua pakein warna coba dulu buat dasar buat tone outfitnya karakter warna ini gua pakai warna merah dan biru kita pakai lagi teknik gradasi yang tadi nah disini gua timpa pakai warna-warna dari grayscale buat gradasinya kalau sudah baru kita pakai coba blender buat cari bagian mana yang mau kita bikin lebih halus gradasinya atau mungkin yang mau kita angkat warnanya nah keterlacaan kan bedanya sama marker lain kalau pengen dapet warna yang lebih cerah dan lebih keluar kalian bisa nih coba pakai pro marker dari yang seringnya gua sih rekomen buat ini terima kasih teman-teman selamat mencoba